Setelah antum robat kemana-kemana, ada penyakit yang secara medis, dokter sendiri mengatakan ini gak bisa nih. Mustahil nih pak. Gak bisa bu. Ah, ini tanda pertama. Jika manusia sudah mengatakan mustahil. Dan dia sudah mengangkat tangannya. Kalau mengangkat tangan ke bawah ke atas. Maka dia sudah menunjuk kepada yang di atas. Hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Maka dari situ tinggalkan opini manusia, beralihlah kemudian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, obat yang diturunkan oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit yang menurut manusia tidak didapati itu semua. Maka itu namanya syifat. Quran surah ke-17 ayat ke-82. Ya Allah habibina semaminkum. Kita dengar di Syekh Mahmud. Quran surah ke-17 ayat ke-82. Wa nunaziru mudala Quran. Wa nunaziru minal Qurani ma'u wa shifa'u wa rahmatu lil mu'minin. Wa la yazidu al-zalimin illa khasara. Perhatikan baik-baik. Wa nunaziru minal Qurani. Awas, perhatikan kalimat Quran-nya. Sangat betil sekali diksinya. Allah tidak mengatakan wa nunaziru minal kitab. Tidak mengatakan wa nunaziru minal zikr. Awas, ini pilihan kata Al-Quran itu indah sekali. Ketika mengatakan dhalika al-kitab, dhalika al-kitab la ra'idu fi. Allah tidak katakan dhalika al-Quran. Ketika mengatakan, awas. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahul hafidhun. Allah tidak katakan inna nahnu nazzalna al-Quran. Tapi zikr. Betil sekali kalimatnya. Sekarang kita fokus ke nomor satu ini dulu. Perhatikan kalimatnya. Wa nunaziru minal Qurani. Dan di antara sekian ayat-ayat Quran yang kami turunkan itu. Kalimatnya menggunakan Quran. Berarti sifatnya bacaan. Awas, bacaannya. Ima antum bawa mushafnya antum bacakan. Caranya. Atau antum hafalkan ayatnya, antum bacakan kemudian ayat itu. Ingat baik-baik. Kalau disebutkan Al-Quran, maksudnya yang dimaksud apanya? Bacaannya. Ingat, bacaannya. Ima anda bawa mushaf, anda bacakan ayatnya. Atau kemudian prakteknya, anda hafalkan ayatnya, anda praktekkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di antara fungsi bacaan-bacaan ayat Quran itu, ada yang menjadi syifat. Ini rahasia. Wah, hati-hati ya. Ini rahasia besar. Saya tidak akan sampaikan cuy di depan anda saja. Ini rahasia kita nih. Jangan dibuka. Syifat, itu punya dua arti. Awas, bu syifat, hati-hati. Punya dua arti. Satu, syifat itu bisa berarti penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obatnya. Secara medis. Secara medis. Jadi, ada penyakit fisik yang secara medis tersedia obatnya. Ada secara medis, secara klinis ini bisa diselesaikan. Penyakitnya disebut dengan daun. Obatnya disebut dengan dawaun. Dawa. Misal, mah. Minum romah. Misal. Masuk angin. Minum tolak angin. Misal, ada. Wah, itu dulu waktu di Afganistan itu. Pasukan PBB ada di situ. Kemudian bikin kemah-kemah. Tiba-tiba ada kejadian angin besar. Malam-malam, sepertiga malam. Terbang kemah-kemah itu. Tapi yang paling menarik, cuma kemah orang Indonesia. Tenang aja. Begitu dilihat, apa yang mereka lakukan? Tidur aja mereka. Ternyata luarnya ada tulisan tolak angin. Teman bercanda gitu kan. Tanya ada sponsornya tolak angin. Lalu udah menerima terjemah. Saya ingin terjemah supaya saya bisa. Mereka ketawa, saya juga ketawa. Amin. Di sini adalah kerana kesepan. Dari anumat memotuhi. Kemudian dan-lah-lahan, saya yang ada. Mereka di Afganistan. Ina ada kerana kesepan. Terima kasih. Sekaranya, mereka masih berada di tempatan. Di tempatan. Ini tempatan terjemah. Terjemah. Dan merahями. Ma-shallam. Yang itu, semua keemah-lahan-lah, Tidak ada keemah-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan. Kamerad-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan. orang Indonesia seperti sahabat dia belum tahu kisahnya dia belum tahu kisahnya baik la'ahum na'imun ya subhanallah dimada hasil li'anna fi syi'ar fi l'haimah maktub tolak amin ah halah kita lanjutkan lagi sekarang bisa juga kalau begini kita teruskan lagi jadi beliau pengen kalau antum ketawa pengen ikut ketawa ini yang kita butuh terjemah baik jadi kalau sakit antum berobat medis ini diikuti petunjuknya satu orang datang kepada nabi sallallahu alaihi diikuti petunjuknya dia berkata kepada nabi sallallahu alaihi ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah saya sakit tolong tolong ya rasulallah angkat tanganmu doakan kepada Allah supaya saya sembuh kata nabi pergi ke dokter pergi ke dokter Kata orang ini, pintar orang ini Ya Rasulullah, anda kan Nabi Allah penyembuh, tolong mintakan pada Allah Saya disembuhkan Nabi lebih pintar lagi Kata Nabi, obat kesembuhan Dititipkan oleh Allah di tangan para dokter Di ta'bib itu bukan tukang obat Ta'bib itu dokter Dia ada bahasa serapan dari bahasa Arab Diserap ke bahasa Indonesia Di ta'bib itu asalnya, ta'bib bukan tukang obat Ta'bib itu dari bahasa Arab, ta'bib, dokter Malah dengar mujarab Obat mujarab Apa artinya Tuh, ampuh, manjur, ini yang menjadi masalah Ini sama dengan menerjemahkan Suka bumi dengan hubur dunia Dari mana suka bumi, hubur dunia Kok bisa, suka itu hubur Dunia itu bumi, hubur dunia Suka bumi Mujarab itu asalnya Bukan manjur, bukan Mujarab itu yang telah lulus uji coba Dari tajri bahas Tidak pakai O, bukan Asalnya dari tajrubah Diuji coba dulu Tidak diterapkan pada manusia Mungkin pada hewan dulu Diuji coba dulu secara klinis Dilihat di lab Setelah terbukti bagus Mapan baru diperhatikan pada manusia Percobaannya disebut dengan tajrubah Setelah diperaktikan Mujarab Diperaktikan di uji coba berhasil Mujarab berhasil uji cobanya Praktikan pada manusia Dikenallah kemudian dengan dawa Mujarab Obat yang sudah uji klinis Sudah dicoba Makanya bisa dipakai Belum tentu ampuh Kalau penyakitnya berbeda Masa kepeleset minumnya panadol Paham ya? Nah jadi kita ini harus paham Ini maksudnya kemana gitu Nah kalau sakit-sakit Maka ikhtiar yang pertama Cek dokter datang Sakit mata pergi ke dokter mata Ya kan? Sakit kepala cek Lihat dan seterusnya Nah setelah itu apa yang dilakukan? Minum obat Jika benar ukuran syarihnya Mesti didapatkan Kalau ramuannya melanggar ketentuan syarih Lihat aspeknya Darurat gak? Masih ada obat yang lain gak? Kalau ada yang halal tinggalkan yang haram Paham? Awas hati-hati Termaksud vaksin misalnya Kalau bukan keadaan dibutuhkan Ya maka kemudian ada yang halal Sifatnya dibutuhkan Dan yang halal ambil Tapi kalau sifatnya misalnya Ada yang halal Ada yang haram Jangan diambil yang haramnya Atau yang kedua Sifatnya tidak dibutuhkan Tapi dipaksakan Memang gak ada Dan gak ada vaksinnya Kecuali dari yang haram Tapi kita gak butuh Ngapain juga divaksin? Jelas? Nah sekarang kembalikan Kepada keadaan kita sekarang Setelah antum robot Kemana-kemana Ada penyakit yang secara medis Dokter sendiri mengatakan Ini gak bisa nih Mustahil nih pak Gak bisa bu Ini tanda pertama Jika manusia sudah mengatakan Mustahil Dan dia sudah mengangkat tangannya Kalau mengangkat tangan Ke bawah ke atas? Maka dia sudah menunjuk Kepada yang di atas Hanya Allah yang bisa menyembuhkannya Maka dari situ tinggalkan Opini manusia Beralihlah kemudian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah obat yang diturunkan Alay Allah Untuk menyembuhkan penyakit Yang menurut manusia Tidak didapati itu semua Maka itu namanya Syifa Ini Saya tanya nih Pada dokter-dokter yang ada Atau yang bukan dokter pun Pasti bisa jawab Ya maaf ya Maaf Ada dua orang menikah Laki-laki perempuan Berumah tangga Sudah menikah Belum ada keturunan Tiba masanya kemudian Berlanjut-berlanjut Berlanjut Suaminya dan istrinya Sudah semakin sepuh Bahkan suaminya Rambutnya sudah memutih Fisiknya sudah letih Ya Sudah lemah fisiknya Rambutnya sudah putih Yang lebih dahsyat Istrinya Maaf ibu Difonis secara medis Monofos dan mandul Secara medis Mungkin gak punya keturunan Secara klinis Mungkin gak punya anak Tidak Semua pabib mengatakan Kamu gak akan punya anak Ini gak bisa Gak bisa ini gak mungkin Nah saat mereka mengatakan Tidak mungkin Maka anda harus Beralih kepada Zat yang tidak memiliki Segala macam kemustahilan Tidak ada yang tidak mudah baginya Selesai semua Itulah yang membedakan Tanda khalik dengan makhluk Jadi begitu makhluk mengatakan Saya gak bisa Itu tandanya Cuma khalik yang bisa Itulah yang menjadikan kita Sebagai wasilah Untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jika antum dibuat seperti itu Masih gak ingat Allah Antum perlu diingatkan Seperti apa lagi Itu hikmah pertamanya Maka Apa yang saya sampaikan tadi Itu kisah yang terambil Di Quran Surah ketiga Ali Imran Ayat 38 Sampai 39 Paling kanan sebelah atas Bukan main-main Yang dicontohkan Nabi Disanalah Nabi Zakaria Bermohon kepada Nabi Itu anda bayangkan Nabi yang dicontohkan Bukan manusia biasa Yang ingin saya sampaikan Nabi aja melakukan ini Masa antumnya Bukan Nabi gak melakukan itu Antum siapa Ini Nabi nih Diberi contoh Difonis Beliau sudah sepuh Rambutnya memuti Wasta'ala ra'asyu sa'iba Rabbi ini Wahana la'abhu minni Fisik saya sudah letih Wasta'ala ra'asyu sa'iba Rambut sudah memuti Wamra'ati akhir Isti saya difonis Mandul Monofus Dan gak bisa punya anak Kata orang Mereka mengatakan Mustahil Kata Allah Kamu datang kepada saya Yang tidak punya sifat mustahil Maka dia meminta sifat Apa yang dia kerjakan Mohon kepada Allah Dengan bacaan-bacaan Kapan dibacakan Saat sholat Quran Salah 3 Ayat 38 sampai 39 Hunalika da'a zakariya rabbah Catat nih ya Catat rumusnya di Quran Catat rumusnya Rumus pertama Kalau anda menemukan Penyakit yang seperti ini Rumus pertama Maka segera dekati Allah Subhanahu wa ta'ala Rumus kedua Oh seti-hati Mungkin persoalannya Bisa sama bisa beda Sama itu mungkin Tentang keturunan Yang kedua Tentang penyakit lain Yang menurut doktor Sedang gak ada obatnya Ya apapun itu Sifatnya Yang kedua Coba buat Mihrab di rumah Mihrab 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 itu Tempat yang dikhususkan Hanya untuk Kepentingan ibadah Walaupun Samparan saja ada Mihrab Ya Mihrab Ini Mihrab di imam depan Jadi ada tiga tempat Yang utama di Quran Ada Mihrab Ini yang kita bahas Yang kedua Ada musallah Quran surah kedua Ayat 125 Yang ketiga Ada masjid Masjid Quran surah kedua Ayat 114 Quran surah 9 Ayat ke-18 Ini ada musallah Ada masjid Ada Mihrab Simpan musallah Dengan masjid Saya mau bicara tentang Mihrab Mihrab itu Tempat yang diistimewakan Di dalam Al-Quran Yang dikhususkan Hanya untuk Fungsi ibadah saja Tidak yang lainnya Dan diantara Keutamaan Mihrab Dia bisa mempercepat Terkabulnya doa Satu-satunya tempat Yang diisyaratkan Dalam Al-Quran Mempercepat Terkabulnya doa Mihrab Mihrab Makanya tempat imam Di Mihrab Kenapa tempat imam Di Mihrab Karena imam memimpin doa Mimpin sholat Apa itu sholat? Sholat itu doa Pemimpinnya imam Imam yang baca Tidak akan Dari Al-Fatihah sampai ujungnya Antum mengaminkan Kenapa tempat yang di Mihrab Diharapkan berpotensi Jawabannya cepat diberikan Begitu imam dapat Makmumnya dapat Faham seperti ini? Nah Antum Boleh bikin Mihrab di rumah Tidak harus di masjid Apa dalilnya? Mariam Antum kenal Mariam? Ayo kenal Mariam? Mariam Semuanya Kenal Mariam? Mariam Binti Imran Kenal? Biasanya Sudahlah T Masya Allah Adiknya Adiknya beliau Masya Allah Adiknya namanya Mariam Tapi bukan Mariam Binti Imran Nanti kita bahasin waktu Supaya tidak melebar Lihat sini Mariam Bikin Mihrab Dibikinkan oleh orang tuanya Imran dengan Hanna Dibuatkan Mihrab Perhatikan Fungsi Mihrab sekali lagi Dia bisa mempercepat Terkabulnya doa Yang kedua Mempercepat datangnya Rizki Apalagi kalau Antum Satukan antara doa Dengan Rizki Itu luar biasa Ya Allah Mohon dekatkan Rizki Kepada saya Allah Mohon ya Allah Mohon Tiba-tiba datang Anaknya Rizki namanya Mas Sedang apa Betul Mendekatkan Rizki Tahu dari mana Ketika dibuatkan Mihrab Oleh Bapak Ibunya Mariam beribadah di dalamnya Perhatikan apa yang terjadi Ayat 37 Paling kiri sebelah bawah Di Musab Quran Surah ketiga Ayat 37 Disebutkan Mihrabnya Mariam itu ibadah di Mihrab Ibadah saja Ingat Fungsi Mihrab Hanya ibadah saja Jangan dengan yang lain Di kalantum isi Salat Baca Quran Zikir disitu Urusan dunia keluar Misal Sedang baca Quran Ada telepon Tang ting-tung Tang ting-tung Tang ting-tung Tang ting-tung Jangan diangkat di Mihrab Keluar Keluar Karena urusan disitu Hanya ibadah saja Dan jangan lakukan Yang mengganggu ibadah anda Begitu masuk Mihrab Ceklik foto Sedang di Mihrab Jangan ganggu ya Itu tepi kan Jadi begitu anda fokus Pada urusan ibadah Maka apa yang terjadi Nabi Zakaria ditugaskan Antarkan kebutuhan Antarkan kebutuhan Antarkan pakaian makanan Tapi Allah berkandak lain Setiap kali masuk Bukan sekali dua kali Setiap kali datang Sudah ada kebutuhannya Mau makan ada makanan Minum ada minuman Pakaian sudah ada Dia kaget Dia mengatakan Ya Mariam Dari mana semua ini Kan yang pegang kuncinya Saya yang buka Saya kenapa sudah ada disini Perhatikan Kalimat anak yang dididik Dengan nama Allah Dengan hukum Allah Maka yang keluar di lisannya Hanya akan Allah yang pertama kali Kalimat anak anda Yang dididik dengan mal Dengan iklan Dengan tontonan Maka di lisannya akan marah Kalimat-kalimat tontonan itu Apa kabar anakku Kabar baik robot X Sudah robot tuh Sayang sini Siap poli Poli yang dipanggil Robocar poli Hati-hati Ada poli Ada embers Ada heli Dan sebagainya Kenapa Ustaz hafal Ya tahulah Setikit-setikit Ini banyak anak-anak depan Jadi ketika disebutkan Nama Allah Dilatih dengan Allah Apa yang keluar kalimat pertamanya Dia tidak menyebutkan ibadahnya Ini paman Saya kan rajin ibadah Baca Bikir Tidak Dari Allah Ini poinnya Allah akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas Dan rizki bukan hanya harta Keturunan itu rizki Ketenangan rizki Kenyamanan rizki Harta masuk ke rizki Bukan cuma harta Nabi Zakaria membaca Oh berarti tanpa batas Lihat cara bacanya Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki Berarti saya harus masuk kepada yang dikehendaki itu Apa yang dimaksudkan Man yang punya mihrab saya belum punya Maka beliau berdoa di mihrab itu langsung Tidak meninggalkannya Langsung dimanfaatkan Di mihrab itulah beliau bermohon kepada Allah Solat beliau Baca Baca Minta dalam solatnya Ya Allah Ya Wahab Wahab itu sifat Allah yang memberikan tanpa batas Ingat-ingat Ingat-ingat kaedahnya Satu Dekati Allah Dua Buat mihrab Tiga Saat anda membuat mihrab Isi dengan ibadah Saat ibadah itulah mohon kepada Allah Bagaimana cara memohonnya Pertama sebut nama Allah sesuai dengan kebutuhannya Misal Kalau minta rizki Ya Razak Kalau minta ilmu Ya Al-Alim Kalau minta dibebaskan dari kesulitan Ya Al-Fatah Kalau minta dibebaskan dari gangguan Ya Jebar Ya Malik Minta disabarkan dari ujian Ya Sober Nah Sekarang beliau itu difonis Ya Tidak akan mendapati keturunan Mustahil Maka beliau meminta dengan sifat Allah Yang memberikan tanpa batas Sifat pemberi tanpa batas Disebut dengan Wahab Wahab Ya Tolabnya permintaannya disebut dengan Hab Rabbi Habli Habli Ini rumus ada di Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 Ayat 111 Ya Kalau anda punya masalah Sebut nama Allah Bintang Atau Al-Rahman Atau kalau anda tahu Kata Allah Saya telah tetapkan Nama-nama terbaik Sesuai dengan kebutuhan kamu Kamu punya apa Kebutuhannya Sebut nama saya Sesuai dengan kebutuhan Itu yang disebut dengan Al-Asma'al-Husna Rabbi Habli Ya Lihat kalimatnya Hunali kada'a zakariya rabbah Kala Rabbi Habli Milla dunka Milla dunka zuriatan tayibah Ya Allah Ya Al-Wahab Yang memberikan tanpa batas Mereka mengatakan saya punya keterbatasan Hanya engkau yang tidak punya batas dalam pemberian Tolong saya mohon Ya Allah Anugerahkan darimu saja Bukan dari yang lain Keturunan Ya Allah Engkau pasti mendengar doa saya Kalau pada yang mendengar saja Tidak mengabulkan Lantas kepada siapa lagi Saya mesti memohon Anda tahu apa yang terjadi Beliau masih berdoa itu Masih berdiri Dalam sholat Dalam sholat membaca Dalam sholatnya masih berdiri Berdiri disebut dengan Kaimun Sedang sholat belum sholat Saya disebut dengan Yusalli Baru sholat saya doanya Belum sholat saya sholatnya Turun jawaban Ayat 39 Fanadat fil malaikat Wahuwa qaimun Yusalli fil mihrab Annallah yubasyurka biyahya Tiba-tiba turun jawaban Sedangkan beliau belum sholatnya Mengatakan Hey Kamu akan punya anak Namanya Yahya Artinya hidup Yang mustahil menurut manusia Lahir dari rahim perang perempuan Yang monopos dan mandul Bayi yang hidup Tidak ada yang mustahil bagiku Lahir hidup Ustaz Itu kan bacaan hafal Bagaimana dengan yang dibacakan Zaman Nabi Muhammad berlangsung Ada kepala suku di Arab Tersengat kalajengking Kalajengking Arab Anda bayangkan Ingat kepala suku Begitu disengat Sudah Terkena racunnya Menyebar ke seluruh tubuhnya Sekarat keadaannya Apa yang terjadi Tiba-tiba mencari Tabi Bisa Nasir Tidak ditemukan Yang bisa mengobati Semua angkat tangan Ditemukan sekelompok sahabat Yang sebelumnya sudah datang ke situ Tapi tidak dijamu Dibiarkan Pergi disusul Siapa yang bisa menyembuhkan Di antara anda Ancat Seseorang tangannya Mengatakan Biiznillah Dengan izin Allah Begitu didatangkan Orang itu dibacakan Al-Fatihah Al-Fatihah Bacakan Sekali baca Ya Obat Sanasiri Sudah tidak mempandawa Sudah tidak ada Syifa Begitu dibacakan Al-Fatihah Sembuh Biiznillah Sembuh Sembuh Makanya dikenal Al-Fatihah Dengan Syafi Surat penyembuh Lihat bagaimana Mempraktekannya Paham ya Nah ini nanti syifa Jadi kalau ada orang-orang berobat Kemudian dikatakan oleh dokter Nilo gak bisa Ini mustahil Ini tanda pertama Berarti saya sedang dicintai Al-Fatihah Allah saya diminta langsung Mendekat kepada Allah Allah gak mau pakai perantara Langsung minta kepadanya Saya pernah Sakit satu kali Kuntumarilan zaman Dan dirawat di rumah sakit Betul Di mustahil Karib bin Huna Wazaran Qubib Ziyarah Adiyah Yawminya Datang dokter Visit setiap hari Biasa Wa ahlyanan Yawminya Karib Duhar Sa'ashra Kadang-kadang jam 10 30 Jam 11 Datangnya begitu terlambat Hari pertama dia Tanya datang Apa yang dirasakan Dek Panggilnya adek Apa yang dirasakan Hari kedua Rupanya anak saya datang Sakit juga disitu Kami bersama-sama Hari kedua berubah Apa yang dirasakan pak Dari adek Pindah ke bapak Baik Hari ketiga Terjadi perubahan Jadi dia berkata Ini udah gak bisa pak Bapak tunggu aja lah Trombosi dia turun Sampai 30 ribu Turun lagi Macam-macam terus Ini gak bisa Tiga hari pak Baru selesai Saya pikir Saya gak mau Ngerepotkan banyak orang Banyak hal sudah terjadi Disini Dan kita juga ada Kurang kesempatan Untuk mengerjakan Yang lain Maka ketika dokter Mengatakan Mustahil Saya tangkap Kalimatnya Kata Quran Ini tandanya Maka Allah Yang biasanya Visit datangnya Jam 10 30 Jam 11 Datang jam 7 Datang jam 7 Ketika dia datang Untuk pintu dulu Gak seperti biasanya Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Ustaz Hari pertama Adik Hari kedua Bapak Hari ketiga Ustaz Ustaz Ini gak mungkin nih Gak bisa nih Assalamualaikum Ustaz gak bisa Apa maksudnya Seharusnya Ustaz Hari ketiga Ini banyak doanya Baru disitu Ustaz jaga Kesehatan ya Gini-gini Macem-macem Kita diskusi Pelan-pelan Pelan-pelan Ditunjukkan Ternyata benar Janja Allah Begitu sudah demikian Selesai beliau pulang Datanglah kemudian Satu orang tua Dari seorang pasien Di bawah Dia datang Ustaz Saya mohon maaf Saya ini pasiennya Dokter A Yang periksa Ustaz juga Saya dikasih cerita Kesini Saya datang kesini Anak saya sakit Ustaz Kata obatnya Sudah yang terbaik Tapi gak sembuh-sembuh Saya katakan kepada beliau Tolong minta anaknya Untuk bermohon kepada Allah Ini tanda yang paling utama Boleh gak orang tuanya Saya bilang gak bisa Harus anak yang sakit Itu masalahnya Ustaz Dia gak mau Kalau sudah dibagi tanda begini Gak mau dekat juga sama Allah Mau diapain lagi Balik kepada anaknya Mintakan kepada Allah Baik Ustaz Dia turun lagi Selepas itu Datang lagi satu orang Datang kemudian Menyampaikan kertas Seorang ayah Tertulis di kertasnya Apa ini Ustaz Apa ini Pak Saya bilang Ustaz itu dua nama anak saya Perempuan dua-duanya Maksudnya apa Ustaz kan sakit Dua orang sakit Cepat dikabulkan dari Allah Tolong doakan anak saya Besok mau ujian Itulah macam-macamnya Jadi Anda pun bisa mengerjakan itu Tidak harus jadi Ustaz Tidak harus jadi seorang Nabi Saya bukan Zakaria Saya manusia biasa Dan mungkin Anda lebih baik Dalam pandangan Allah Maka jika ada orang Mempunis demikian Bangun malam Dawamkan kemudian Kepada Allah Dekati Minta Dan sampaikan Ya Allah Engkau berjanji di Quranmu Maka sekarang Saya meminta janjimu Dan engkau tidak akan pernah mengingkar janjimu Inna Allah la yukhribul mi'ad Bacakan Mohon Perbanyak doa kepada Allah Paham? Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS Quran Surah ke-26 Ayat ke-80 Kalau sakit Kalau sakit Kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan Yang disebut syifa Nah ini cara yang kedua Cara yang kedua Kalau ada Anda menyenguk orang sakit Atau merasa sakit Boleh sambil pegang-pegang sakitnya Bacakan ayatnya Wa'idha maridtu fahuwa yashvim Wa'idha maridtu fahuwa yashvim Ah Ya Awas hati-hati Fokus Bisa menggunakan Quran Surah ke-26 Ini bacaannya Ayat ke-80 Duh Terjemahannya Bisa menggunakan Al-Fatihah Kalau ayatnya Maaf ya Kalau penyakitnya sedemikian parah Parah betul Bukan penyakit biasa Maka lakukan Seperti Nabi Ayub Bermohon kepada Allah Doanya ada di Quran Surah ke-21 Ayat 83 sampai 84 Alas-alas Saya tidak akan mengulang ya Saya tidak akan mengulang Kalau penyakitnya penyakit-penyakit Seperti Tadi Nabi Zakaria Ya bukan penyakit fisik Dalam artian Sakit yang Kena penyakit atau bakteri Atau hal tertentu Tapi kondisi-kondisi Seperti harapan punya keturunan Mustahil begini Mustahil begitu Misal sudah lemah Diponis gak bisa ke masjid Kan Itu seperti Lakukan seperti Nabi Zakaria Kalau penyakit-penyakit Biasa yang standar Tapi obatnya belum ada Maka seperti Doa Nabi Imrahim Quran Surah ke-26 Ayat ke-80 Tapi kalau penyakitnya Sudah penyakit fisik yang melukai Dan sudah tidak ada obatnya Virus Bakteri Macam-macamnya Maka doanya Doa Nabi Ayyub Di Quran Surah ke-21 Al-Anbiya Ayat 83-84 Paling kiri sebelah atas Wa Ayyub Wa Ayyub Habibi Wa Ayyub Iznada Rabbah Anni Masaniya Burr Wa Anta Arham Rahim Bukan Wa Ayyub Al-Anbiya Saya tancapkan Tomkat Ketanah Kuat Nasabah Setahkan sesuatu yang terbuka Kalau kita bahas dengan ilmu logahnya Wa Ayyub Dan saya buka Buka Kisah Ayyub Dengan hikmah yang sangat kuat Tancapkan hikmah ini pada diri anda dengan kuat Iznada Rabbah Ketika dia bermohon kepada Rabbah Anni Masaniya Burr Wa Anta Arham Rahim Ya Allah Penyakit ini sudah melukai saya Dan menghambat saya untuk ibadah Sedangkan kau Tuhan yang paling sayang kepada saya Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya Kepada siapa lagi saya mesti bermohon Perhatikan kalimatnya Di burun itu sudah melukai Secara fisik Sudah gak enak Ada penyakit ke kulit melukai Ketubuh melukai Tapi ingat Bukan sekedar minta sembuh Tapi anda memohon supaya ibadah bisa lancar lagi Ini cara mintanya Karena banyak orang minta penyakitnya Cuma sekedar disembuhkan Kalau cuma minta sembuh Jangankan anda Yang tidak beriman pun minta sembuh Maka bagaimana cara mintanya Mintalah kesembuhan ini Dengan tujuan untuk maksimal beribadah kepada Allah Maka apa jawabannya Lihat ayat 84-nya Fas tajabna Fas tajabna lahu Awas Fakasyafna ma'bihi min durrin Kami jawab doanya Perhatikan Kami jawab doanya Kami jawab doanya Kami sembuhkan Kami buka semua yang melukai Fakasyafna ma'bihi min durrin Semua yang melukainya Kami buka Penyakit kulit Penyakit ini Penyakit itu luka Capek Buka Selesai semua Masya Allah Kami kembalikan Semua keneimatannya Keluarganya Dua kali lipat dari sebelumnya Tapi yang paling menarik Jangan berhenti sampai sini Lihat ujung ayatnya Ini poinnya Dan kisah ini Mesti diingat oleh hamba-hamba Allah Di masa-masa setelahnya Maksud ayat ini Kalau anda mengalami peristiwa yang serupa Maka lakukanlah seperti Nabi Ayu Pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal penyakit ini Tidak pernah dialami orang sebelumnya Tidak akan dirasakan orang setelahnya Jadi kalau orang sakitnya seperti Ayub saja Kata Allah Kalau dia ingat kepada Allah Zikrah Ingat Ingat kepada Allah Kemudian dia mengamalkan amalan Seperti Ayub saya sembuhkan Dan diantara makna zikrun Itu Quran Dari mana tahunya Quran surah ke-15 ayat 9 Quran disebut dengan zikrun Diantara makna zikrun Hapalan Quran Dari mana tahunya Quran surah ke-54 Ayat 17 Ayat 22 Ayat 32 Ayat ke-40 Walakan yasarnal Quran Syifa ini bisa berarti Obat dari penyakit hati Bukan fisik Penyakit hati Penyakit yang disebut dengan maradun Nempel di hati disebut dengan kolbun Jamannya Quran surah ke-10 Maradun 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 Itu penyakit hati Denkki Iri hati Nah hati-hati Itu penyakit hati Ria penyakit hati Bukan penyakit fisik Makanya gak bisa Antum datang kemudian ke rumah sakit Dok Pusing saya dok Sakit kepala saya Bapak gejalanya apa yang dirasakan Gejalanya kalau tetangga saya beli kulkas saya Sakit kepala saya Dia beli TV Sakit hati saya ini dok Gak tau kenapa Tolong dok Bisa Kasih resep dokter Quran Surah ke-17 Ayat ke-82 Kasih Apa ini dok Penyakit anda Tidak bisa diatasi dengan obat biasa Bukan anda kurang sehat Tapi anda kurang dekat dengan Allah SWT Terus saya mesti bagaimana Dekati Allah Bangun pertengahan malam Tapi saya belum punya pendamping Cari sendiri Dampingi dirimu dengan Al-Quran Masya Allah Paham? Nah itu indah Ya Jadi ini yang disebut dengan Shifa Makanya kalau ada orang-orang Ahli Quran Apalagi dia belajar Quran Tapi masih hatinya belum terjaga Ya maaf ya maaf maaf Ini tidak mudah ini Jangankan Mulid biasa Ustadz juga bisa gagal ini Bisa gagal Ada ustadz mengajar Quran Tapi tidak bebas dari sifat ini hati Berarti Qurannya tidak memberikan keberkahan pada dirinya Dia mengajar Quran Tapi lekat dengan dengki Rekat dengan ria Tidak bebas dia Tidak memberikan keberkahan Quran pada dirinya Dan pastinya Dia menempatkan Quran di tempat yang salah Disebut dengan zalim Makanya di ujung ayat ke-82 itu Diseruskan ayatnya Dan Quran tidak akan pernah memberikan manfaat kepada orang zalim Awas sekalipun dia ustadz sheikh Ustadz sheikh alim Tapi dia menggunakan ayat Quran tidak pada tempatnya Maka Quran tidak akan memberikan keberkahan pada dirinya Menggunakan ayat untuk menipu orang lain Menggunakan ayat-ayat untuk memberikan fatwa yang tidak benar Menggunakan ayat-ayat untuk membenci orang lain Awas tidak akan ada keberkahan pada dirinya Minimal perilaku orang yang belajar akan jauh dari akhwakal Quran Akan jauh Demi Allah saya katakan Kalau anda belajar Quran akan berpengaruh pada akhwak anda Anda belajar ta'lim Quran, sunnah Tapi akhlak anda jauh dari Quran dan sunnah Tanda tidak ada keberkahan Quran pada diri anda Itu awas Kaedah yang pertama Itu kaedah Sama dengan yang lain Kalau anda orang-orang yang sering baca Quran Tiba-tiba tidak menempatkan isi Quran Saat anda sakit pun Maka Quran tidak akan berpengaruh pada diri anda Tidak akan berpengaruh Makanya yang kotor itu dikeluarkan dulu Nih gini nih Lihat-lihat Ini kosong nih Ada maksiat Masuk, masuk, masuk Walaupun anda baca Quran Perhatikan Kopi sudah masuk duluan Warbanya apa? Tarif kopi? Kohwa Iya Malau Aswad Ayo Aswad, hitam Kopinya hitam Anda kemudian sering baca Quran Masukkan air bening Tidak akan pernah merubah kopi menjadi putih Atau bening Begitu air dimasukkan hanya akan teraduk Kemudian adukan menjadi hitam Itulah orang yang sering bermaksiat Tapi juga rajin baca Al-Quran Baca Quran, baca Quran Tapi tidak berpengaruh pada dirinya Maka kalau dia terus melakukan itu Nih lihat begini Tutup Jadi begitu dia berdoa kepada Allah Sakit minta disembuhkan Bukan Allah tidak mengabulkan Begitu akan diberikan mental Begini Karena begitu dia berbuat maksiat Kata Nabi Naktah Saudah Dia akan menutup cawan hatinya Semakin keras, semakin keras seperti ini Maka kalau anda Kemudian bermohon kepada Allah Menyembuhkan penyakit Baca Quran Salat tidak sembuh-sembuh Coba cek Barangkali anda belum bertobat Buka dulu ini dengan tobat Keluarkan semua kotorannya Berbormohon kepada Allah Demi Allah saya katakan Anda akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!